Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights. Mercedes-Benz memperkirakan laba penjualan yang lebih rendah untuk tahun ini di seluruh divisi mobil dan van-nya. Produsen mobil ini menyoroti ketidakpastian yang luar biasa yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah dan Rusia dan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Mercedes-Benz memperkirakan laba penjualan yang lebih rendah untuk tahun ini di seluruh divisi mobil dan van-nya. Produsen mobil ini menyoroti ketidakpastian yang luar biasa yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah dan Rusia dan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Mendati demikian dari sejumlah tantangan yang ada, Mercedes-Benz menilai gangguan rantai pasokan untuk komponen penting tetap menjadi faktor risiko yang signifikan. Produsen menilai potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih parah juga dapat berdampak pada pasar otomotif. Secara kinerja di tahun lalu, Produsen mobil mewah ini melaporkan laba atas penjualan atau return on sales yang disesuaikan di divisi mobilnya sebesar 12,6 persen. Angka tersebut sejalan dengan perkiraannya di tengah inflasi dan biaya terkait rantai pasok serta kekurangan komponen menggerogoti keuntungannya. Sementara untuk 2024, pihaknya memperkirakan tingkat pengembalian yang disesuaikan lebih rendah sebesar 10 hingga 12 persen untuk mobil dan 12 hingga 14 persen untuk van. Turun dari tahun lalu sebesar 15,1 persen. Sepanjang tahun 2023, Mercedes memang sudah menyadari akan adanya pahambatan pasokan dan inflasi yang membebani penjualan dengan perang harga, khususnya di segmen kendaraan listrik yang memberikan tekanan pada margin. Meski demikian, Mercedes diperkirakan akan memiliki margin pengembalian tertinggi di antara dua produsen pesaing utama lain oleh strateginya membebankan biaya yang lebih tinggi kepada pelanggan. Produsen mobil mewah asal Jerman ini menaikkan harga rata-rata sebesar 2 persen dan menaikkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi masa depan seperti platform MBOS-nya.